Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas tentang strategi kebingatan pemasaran Di tahap perkenalan Dan kita akan bahas terkait dengan konsep strategi Konsep strategi pemasaran dan beberapa fase perkembangan strategi Oke, baiklah kita akan mulai Introduction to strategi kebingatan pemasaran Strategi pengertian dan konsep strategi berasal dari bahasa Yunani Yaitu status NA ya Status berarti militer dan A memimpin Ini merupakan sebuah seni atau ilmu untuk menjadi seorang pemimpin perang atau general Jadi berasal dari kata bahasa Yunani ya Dan kita bisa mendefinisikan sebagai suatu rencana untuk membagi atau pembagian Dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah tertentu Untuk mencapai tujuan tertentu Jadi memang konsep strategi ini diadopsi dari strategi para general perang ya Yang memang baru diadopsi beberapa saat Setelah perang dunia kedua oleh dunia bisnis sebagai strategi ya Untuk memulai perusaha bersaing dalam dunia bisnis Dan menggunakan strategi tersebut Jadi intinya lebih kepada bagaimana mengalokasikan Tadi pembagian kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan nantinya Dalam bersaing dengan perusahaan seginis di lapangan Dalam hal ini Perusahaan memenangkan perusahaan yang Gak sering yang seginis Oke Kenapa sih kita memerlukan strategi Ya ada beberapa situasi Sehingga kita memerlukan strategi Yang pertama sumber daya yang kini diterbatas Jadi tidak cuma perusahaan nantinya Sumber daya yang banyak ya Apabilanya hampir semuanya terbatas Sehingga bisa digunakan Mana yang memang membutuhkan sumber daya tersebut Sehingga butuh strategi tersebut Untuk mengalokasikan sumber daya yang dibiliki oleh perusahaan Yang kedua yaitu situasi ketidakpastian Ketidakpastian apakah suatu perusahaan Tidak yakin akan kekuatan Atau sumber daya yang dimilikinya untuk bersaing Sehingga perlu strategi Yang harus dilakukan Untuk mengatasi ketidakpastian Kekuatan bersaing tersebut Dan yang ketiga komitmen terhadap sumber daya Tidak dapat diubah Sumber daya itu sangat Lebih relatif Sangat Apa ya Rentan sekali Kalau di sumber daya manusia Mungkin dia akan rentan mudah Pindah ke tempat yang lebih Baik ya Atau sumber daya alam Resource yang dibutuhkan Tendrum tidak terbarukan Itu menjadi komitmen Sehingga kita akan perlu strategi Untuk sumber daya yang sangat penting ini ya Untuk mempertahankannya Berikutnya adalah keputusan Antara bagian harus dikoordinasikan Selanjang waktu ya Masing-masing bagian fungsi Di dalam perusahaan itu Memiliki tujuannya masing-masing Sehingga perlu kita satukan Kita koordinasikan Atau mengintegrasikan Sepanjang waktu Untuk tujuan perusahaan Dan yang terakhir Yaitu ketidakpastian mengenai Pengendalian inisiatif ya Pengendalian inisiatif ini kan terkait dengan Inisiatif dari sumber daya yang kita miliki Dalam hal ini mungkin Lebih spesifik kepada sumber daya manusia ya Inisiatifnya berbeda Apakah mereka di hari yang sama Memiliki semangat kerja yang sama Itu mungkin yang sangat sulit ya Untuk mengelola sumber daya manusia Hingga kita perlu strategi Untuk adanya ketidakpastian Dalam hal mengenai pengendalian inisiatif ya Yang ada di Sumber daya karyawan Yang ada di dalam perusahaan Oke Berikutnya definisi konteks strategi Ada dua perspektif Yaitu apa yang organisasi ingin Ingin lakukan Atau instance to do Dan yang kedua perspektif Apa yang akhirnya organisasi lakukan Event to lead us Kalau yang perspektif yang pertama Perspektif perusahaan yang sangat aktif Dia berusaha membuat sebuah program Atau menentukan strategi apa yang akan digunakan Dalam bersaing Dalam menjalankan usahanya Dan pastinya akan menghadapi bersaingan Yang perspektif yang kedua Lebih kepada eventualitas ini Apa yang akhirnya dia lakukan Ini lebih ke pusat yang reaktif Pada saat ada penyerangan Dalam hal ini Ya mungkin Produk Lawan lebih Bagus Lebih murah Baru dia bereaksi Apa yang akan dia lakukan Untuk menghadapi Meskipun dia tidak menyadarinya Bahwa itu Dia sudah melakukan Aktifitas strategi Event to lead us Meskipun mereka tidak menyadari Apa yang dilakukan Untuk meng-counter Atau menghadapi Permasalahan yang ada di lapangan Itu memiliki Strategi juga And then Dalam level strategi Dalam perusahaan Conglomerate Perusahaan yang memiliki Banyak bisnis Multi-bisnis Itu kita lihat Kepada Unit bisnis Strategi Ada perusahaan Biasanya Masing-masing unit Bisnisnya itu Memiliki strategi Bisnis unit Kalau Teori reporter Mungkin ada Tiga alternatif Strategi yang dipilih Fokus Strategi Cross leadership Atau differentiation Tapi dalam konteks Kita belajar Saat ini Akan lebih Stensifik Kepada strategi Pemasaran Yaitu fungsi Yang di bawahnya Ada R&D Produksi Keuangan Dan SDM Pemasaran Merupakan salah satu fungsi Di sebuah perusahaan Yang ditutup Untuk menentukan Strategi Terus Berikutnya Terkait konsep Strategi Pemasaran Kenapa Pemasaran Sangat dekat sekali Dengan strategi Biasa terutama Yaitu Karena Pemasaran merupakan Fungsi yang memiliki Kontakt paling besar Dengan lingkungan Eksternalnya Jadi Dia akan Strategi Yang digunakan Sebagian besar Akan digunakan Oleh Strategi Perusahaan Atau unit Biasa Karena Dia yang paling Kontakt besar Dengan lingkungan Eksternalnya Dan pastinya Akan terintegrasi Dengan Fungsi yang lain Untuk mendukung Tujuan Winning Business Berikutnya Peran strategis Mencakup Setiap usaha Untuk mencapai Kesesuaian Antara perusahaan Dan lingkungan Jadi Dia berusaha Mencapai Tujuan Yaitu Kesesuaian Antara perusahaan Dan lingkungan Lingkungan Eksternal Pastinya Ada beberapa Pertimbangan Terkait dengan Persebut Strategi Bermasaran Strategi Bermasaran Apa yang akan Dilakukan Itu tergantung Yang pertama Yaitu Bisnis apa Yang dipiluti Saat ini Bisnis Yang sudah ada Apa Dan bagaimana Yang akan Datang Terkait dengan Bisnis Yang Telah Dipilih Saat ini Biar berusaha Bagaimana Menjalankan Bisnis Yang sudah Dipilih Saat ini Dapat berjalan Dengan sukses Dalam lingkungan Yang kompetitif Atau Wartipo Dinamis Sangat Dinamis Persaingannya Terus Sebaliknya Dan berikutnya Adalah terkait Dimensi Masa yang akan Datang Ada dua Dimensi Saat ini Yang ada Perlu kita Kembangkan Untuk Memenangkan Persaingan Dan dimensi Yang akan Datang Apakah Memungkinkan Kita akan Perkembang Mungkin Menambah Lini Produk Atau Mungkin Dalam Kontek yang Lebih sempit Lagi Menambah Target Market Atau Mungkin Segmen Pasar Yang berbeda Atau Bahkan Menambah Jumlah Olet Yang Saat ini Mungkin Ada Cuman Satu Dua Olet Kedepan Yang akan Datang Perkembangannya Mau Menambah Berapa Olet Tapi Lebih Kepada Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Penambahan Lini Produknya Kalau ada Dengan Penambahan Lini Produk Memungkinkan Sumber daya Yang dimiliki Oleh Perusahaan Tersebut Elemen Strategi Pemasaran Pemilihan Pasar Target Market Ini kembali Lagi Di Pemasaran Pemilihan Pemilihan Pasar 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 Yang Kita Layani Perinjalan Produk Produknya Sesuai Dengan Pasar Mentatkan Harga Sistem Distribusnya Seperti Apa Dan Bagaimana Kita Akan Mengkomunikasikan Terkait Keberadaan Produk Apoyasa Tersebut Faktor Yang Berpengaruhi Lingkungan Pastinya Lingkungan Ini Lingkungan Eksternal Kita Lihat Dari Kebijakan Pemerintah Tentang Ekonomi Tentang Peraturan Yang Mendukung Maupun Yang Menjadi Ancaman Berikutnya Pasar Seperti Apa Posisi Tahap Ini Persaingannya Seperti Apa Posisi Lawan Apakah Struktur Biaya Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Pesaing Lebih Bagus Dibandingkan Perusahaan Kita Dan Ini Berikutnya Terkait Analisis Kemampuan Internal Bagaimana Posisi Kekuatan Internal Perusahaan Dan Tidak Tentinya Kita Perlu Memahami Perlaku Konsumen Apakah Konsumen Saat Ini Berubah Atau Sama Atau Bahkan Kembali Seperti Sebelumnya Ini Dengan Analisis Berlaku Konsumen Apa Yang Diinginkan Konsumen Berikutnya Adalah Analisis Ekonomi Ini Terkait Dengan Ekonomi Mekro Oke Berikutnya Terkait Perkembangan Strategi Pada Tahun 50-an Setelah Perang Dunia Kedua Berakhir Muncullah Keinginan Nanti Di awal Munculnya Itu Di tahun 50-an Ditandai Dengan Perkembangan Teknik Penganggaran Atau Budgeting Dan Perencanaan Strategi Korporasi Yang Terintegrasi Usaha Upaya Untuk Menemukan Cara Menciptakan Strategi Perusahaan Yang Terintegrasi Muncul Di tahun 50-an Setelah Perang Dunia Kedua Dan Tahun 60-an 1960-an Muncul Perencanaan Jangka Panjang Perencanaan Jangka Panjang Ini Lebih Kepada Berusaha Menjawab Permasalahan Budgeting Yang Pada Awalnya Budgeting Itu Hanya Berusaha Menganggarkan Kebutuhan Dalam Satu Tahun Yang Akan Datang Lebih Kepada Sebatas Itu Tetapi Perencanaan Jangka Panjang Ini Berusaha Menjawab Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Penganggaran Dimana Seringkali Budgeting Itu Atau Dalam Hal Ini Perencanaan Jangka Pendek Tidak Bisa Dampaknya Dilihat Dalam Jangka Satu Tahun Seringkali Lebih Dari Satu Tahun Dampak Dari Perencanaan Jangka Pendek Dalam Hal Budgeting Dalam Tahunan Itu Baru Bisa Terlihat Lebih Dari Satu Tahun Sehingga Muncullah Perencanaan Jangka Panjang Tahun 60-an Jadi Itu Konsekuensi Budgeting Jangka Panjang Muncul Karena Adanya Budgeting Yang Tidak Berhasil Meramalkan Terkait Peramalan Yang dulu Forecasting Oke Berikutnya Pas Perencanaan Jangka Panjang Ini Ada Sorry Kita Kembali Perencanaan Jangka Panjang Memiliki Dua Karakteristik Utama Yaitu Tujuan Dan Sasaran Tujuan 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 Sasaran Ini Karakteristik Utama Perencanaan Jangka Panjang Biasanya Memiliki Misi Tujuan Ini Sudah Muncul Di Perencanaan Jangka Panjang Diketapkan Oleh Management Puncak Pastinya Dan Dikomunikasikan Kepada Seluruh Anggotanya Dan Karakteristik Yang kedua Dari Perencanaan Jangka Panjang Yaitu Forecasting Forecasting Sama Dengan Budgeting Tapi Forecasting Di Jangka Panjang Ini Lebih Panjang Karena Tadi Saya Sampirkan Seringkali Yang pendek Tidak Bisa Terlihat Dalam Waktu Yang Singkat Jadi Perencanaan Jangka Panjang Ini Didasarkan Pada Peramalan Jangka Panjang Pada Ternyataannya Perencanaan Jangka Panjang Sering Disebut Perencanaan Yang Didasarkan Pada Peramalan Jadi Forecast Based Planning Dalam Hal Ini Peramalan Dilakukan Terlebih Dahulu Baru Kemudian Perencanaan Ditetapkan Terdasarkan Peramalan Tersebut Ini Kelemahan Dari Perencanaan Jangka Panjang Sehingga Seringkali Meleset Karena Yang Yang Pertama Dilakukan Adalah Meramalkan Terlebih Dahulu Baru Merencanakan Pada Pertengahan Tahun 70an Perencanaan Jangka Panjang Ini Mulai Ditinggalkan Hal Ini Disebabkan Oleh Dua Alasan Utama Yaitu Berkaitan Dengan Peramalan Dan Alokasi Sumber Daya Peramalannya Nggak Nggak bisa Tepat Lagi Ramalan Jangka Panjang Ternyata Hanya Bisa Dilakukan Atau Hanya Berhasil Meramalkan Dua Tahunan Atau Satu Tahun Satu Tahun Atau Sampai Dua Tahun Berikutnya Tidak Bisa Meramalkan Karena Terlalu Lama Ini Kesulitan Peramalan Permasalahan Yang Dihad Dan Yang Kedua Yaitu Terkait Dengan Masalah Alokasi Sumber Daya Masalah Alokasi Sumber Daya Ini Maksudnya Pada Saat Itu Manajemen Memiliki Banyak Peluang Investasi Tetapi Mereka Tidak Memiliki Alat Untuk Menyeleksi Investasi Mana Yang Menguntungkan Pada Setiap Akhir Tahun Anggaran Setiap Anggaran Telah Dialokasikan Pada Setiap Investasi Yang Dipilih Manajer Sulit Memastikan Investasi Mana Yang Paling Menjanjikan Menjanjikan Hasil Yang Paling Optimal Sehingga Hasil Dari Alokasinya Bisa Menjadi Tepat Sehingga Ini Menjadi Permasalahan Yang Kedua Selain Peramalan Dan Masalah Alokasi Sumber Daya Di Fase Perencanaan Yang Panjang Muncul Fase Yang Ketiga Yaitu Formula Planning Formula Planning Ini Merupakan Skema Konseptual Yang Konsisten Dan Mudah Dipahami Untuk Mengalokasikan Sumber Daya Dalam Organisasi Yang Terdiversifikasi Jadi Ada Berbagai Macam Formula Planning Yang Terkenal Miliknya BCG Bastan Consulting Group Ini Perjalan Portfolio Karena Perusahaan Mengelola Berapa Bisnis Beberapa Bisnis Yang Terdiversifikasi Seperti Hanya Mengelola Portfolio Saham Esensi Matrik Pertumbuhan Bangsa Pasar Yang Di BCG Ini Terletak Pada Usahanya Untuk Mengetahui Posisi Pasar Perusahaan Tersebut Berdasarkan Keragaman Portfolio Usaha Yang Dimiliki Unit Bisnis Tadi Unit Bisnis Unit Bisnis Berapa Macam Unit Bisnis Yang Dimiliki Semacam Portfolio Yang Dimiliki Oke Dan Berkembang Pada Tahun 80-an Itu Formula Planning Mengalami Kemunduran Dimana Muncul Banyak Kritik Terhadap Pendekatan Yang Digunakan Kritik Tersebut Didasarkan Pada Tiga Aspek Yang Pertama Kritik Kanya Yaitu Formula Planning Lebih Bersifat Teoretis Dan Cenderung Tidak Praktis Ini Kritik Yang Pertama Maksudnya Adalah Jadi Rencana Yang Disusun Oleh Perencana Profesional Agar Dapat Berhasil Rencana Tersebut Harus Diimplementasikan Oleh Semua Pihak Yang Memproduksi Yang Menjual Produk Perusahaan Oleh Karena Pihak Pihak Tersebut Tidak Dilibatkan Dalam Proses Penyusunan Penyusunan Rencana Tersebut Kering 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 Keringkali Mereka Bagian Yang Melaksanakan Tadi Yang Melaksanakan Beranggapan Bahwa Rencana Tesebut Lebih Bersifat Sebagai Beban Daripada Sebagai Pedoman Untuk Dilaksanakan Sehingga Memang Perlu Kita Libatkan Ini Menjadi Permasalahan Yang Harus Kita Jawab Harusnya Dilibatkan Contrikuensinya Nantinya Muncul Di Strategi Keringkini Keringkian Yang Kedua Menyatakan Bahwa Formula Planning Atau Strategi Planning Ini Bersifat Ritual Bersifat Ritual Aktifitasnya Harus Dilakukan Setiap Hari Cara Rutin Maksudnya Dan Ya Ini Hanya Ritual Dan Seringkali Melupakan Substansi Dari Perencanaan Tersebut Substansinya Apa Dan Kritikan Yang Ketiga Terkait Dengan Permasalahan Dalam Peramalan Yang Semakin Banyak Ini Dari Fase Satu Fase Dua 60-an 70-an Fase Ketiga Ini Seringkali Yang Dibunakan Adalah Peramalan Permasalahan Peramalan Yang Tidak Tepat Semakin Banyak Di Fase Yang Ketiga Ini Atau Formula Planning Satu Jadi Kritiknya Bahwa Formula Planning Ini Adalah Pendekatan Yang Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Peramalan Yang Dihadapi Fase Yang Sebelumnya Yaitu Perencanaan Carta Panjang Sehingga Tidak Diminati Kembali Kenapa Ini Salah Seringkali Peramalannya Salah Di formula Planning Ini Sering Berpegang Pada Oke Kita Lanjutkan Oke Oke Formula Formula Planning Bersifat Ritual Dan Yang Ketiga Adalah Permasalahan Dalam Peramalan Yang Semakin Banyak Jadi Formula Planning Ini Akhirnya Juga Tidak Berhasil Menjawab Permasalahan Dalam Peramalan Formula Planning Sering Berpegang Pada Asusi Yang Tidak Realistis Peramalan Terhadap Pertumbuhan Pasar Penjualan Labah Didasarkan Pada Proyeksi Keuangan Yang Berbentuk Garis Luruh Atau Linier Pada Situasi Seperti Itu Jangan Sekali Terjadi Dalam Dunia Nyata Akibatnya Apa Proyeksi Semacam Itu Menjadi Tidak Atua Dan Akhirnya Kita Mas Pada Fase Yang Terakhir Yaitu Strategic Thinking Tahun 80-an Ini Mulai Berkembang Pada Tahun 80-an Ditemukan Oleh Pertama Kali Strategi Thinking Berbeda Dengan Strategi Planning Atau Formula Planning Di Fase Yang Ketiga Perbedaan Tersebut Yang Berhasil Mengatasi Berbagai Kritik Terhadap Formula Planning Jadi Strategi Planning Sudah Usang Strategi Thinking Mencakup Berbagai Trend Baru Dalam Strategi Pemasaran Jadi Ada Beberapa Shifting Perubahan Yang Terjadi Dalam Strategi Jadi Perali Yang Pertama Yaitu Peralihan Dari Peramalan Menjadi Keunggulan Bersaing Di fase Yang keempat Ini Peramalan Sudah Tidak Lagi Menjadi Hal Yang Penting Sudah Berubah Yang Menjadi Hal Penting Yaitu Keunggulan Bersaing Jadi Perusahaan Yang Memiliki Keunggulan Bersaing Akan Memenangkan Bersaingan Ya Solusinya Demikian Bagaimana Keunggulan Bersaing Itu Kita Dapatkan Keunggulan Bersaing Memiliki 5 Karakteristik Yaitu Sebagai Yang Pertama Memiliki Kompetensi Berhasil Menciptakan Yang kedua Berhasil Menciptakan Persaingan Tidak Sempurna Dan Yang ketiga Berkesinambungan Dalam hal ini Memiliki Kemampuan Bersaingan Berkesinambungan Tidak hanya Sebatas Menang Tapi Satu Kali Memenangkan Pertanyaan Tapi Sebelumnya Strategi Planing Sama Dengan Formula Planing Jadi Strategi Planing Ini Sudah Usang Sehingga Strategi Muncul Strategi Thinking Muncul Mencapai Berbagai Trend Baru Dalam Strategi Pemasaran Yaitu Peralihan Dari Peramalan Menjadi Keunggulan Bersaing Dimana Peramalan Di Fase-fase Yang sebelumnya Menjadi Andalan Untuk Meramalkan Tapi Kali ini Di Strategi Thinking Ini Lebih Kepada Keunggulan Bersaing Menjadi Sesuatu Yang Bernilai Daripada Dari Hasil Peramalan Jadi Keunggulan Bersaing Yang Bagus Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Memungkinkan Perusahaan Tersebut Akan Memenangkan Bersaing Untuk Mendapatkan Keunggulan Bersaing Memiliki Lima Karakteristik Keunggulan Bersaing Yang Pertama Perusahaan Tersebut Harus Memiliki Kompetensi Khusus Keahlian Atau Kompetensi Yang Berbeda Dikantikan Yang Lain Bahkan Tidak Dimiliki Oleh Perusahaan Lain Sehingga Hanya Perusahaan Tersebut Yang Memiliki Kompetensi Tersebut Yang Kedua Menciptakan Persaingan Tidak Sempurna Padahal Keunggulan Bersaing Itu Diproleh Dengan Menciptakan Persaingan Tidak Sempurna Dalam Hal Ini Semua Perusahaan Kalau Persaingan Sempurna Sebaliknya Semua Perusahaan Memiliki Produk Yang Sama Ya Produk Yang Serupa Sehingga Persaingan Untuk Memenangkan Persaingannya Sangat Sulit Tidak Ada Pemimpin Pasar Kalau Persaingan Sempurna Sama-sama Bisa Bersaing Jadi Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Persaingan Tidak Sempurna Itu Dalam Hal Ini Kita Bisa Memenangkan Persaingan Menjadi Pemenang Atau Market Leader Pemimpin Pasar Nantinya Karena Kita Berhasil Menciptakan Persaingan Tidak Tunggulan Bersaing Harus Berkesenambungan Harapannya Tidak Hanya Satu Kali Tunggulan Bersaing Itu Bisa Bertahan Dalam Suatu Waktu Tetapi Harus Berkesenambungan Dalam Hal Ini Tunggulan Bersaing Yang Dibiliki Oleh Perusahaan Tidak Boleh Tidak Mudah Ditiru Sehingga Kalau Mudah Ditiru Akan Muncul Persaing 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 Baru Yang Itu Akan Mengancam Keberhasilan Satu Perusahaan Karena Perusahaan Lain Bisa Menghasilkan Keungkulan Bersaing Yang Sama Mungkin Memang Memang Sangat Sulit Dilakukan Tetapi Bila Berhasil Maka Kesuksesan Perusahaan Akan Bertahan Lama Dia Bisa Pertahankan Kemampuan Bersaingnya Atau Dalam Hal Ini Apa What do you call Competitive Advantage Yang Dia Miliki Atau Keunggulan Bersaing Oke Berikutnya Peralihan Yang Kedua Kalau Tadi Kita Harapnya Harus Mendapatkan Keunggulan Bersaing Yang Awalnya Yang Nomor Satu Peralihan Dari Peramalan Menjadi Keunggulan Bersaing Dengan Beberapa Sarat Keunggulan Bersaing Kita Dapatkan Seperti Apa Dan Yang Kedua Peralihan Dari Elitism Menjadi Egalitarism Egalitarianism Maksudnya Strategi Tinking Ini Tidak Hanya Dilakukan Oleh Kelompok Tertentu Dalam Mendetapkan Perencanaan Yang Sebelumnya Dilakukan Oleh Hanya Perencana Profesional Tetapi Setiap Anggota Organisasi Diwajibkan Untuk Menentukan Rencana Apa Yang Akan Dia Implementasikan Kedepannya Sehingga Harapannya Setiap Anggota Organisasi Ini Dapat Melaksanakan Apa Yang Sudah Direncanakan Direncanakan Tentang Mengenai Kebutuhan Pelanggan Terus Dia Menganalisis Bagaimana Bersaing Dan Keunggulan Bersaing Yang Ingin Dia Ciptakan Jadi Kita Menetapkan Bersama Sama Dalam Proses Perencanaan Awal Dari Strategi Ingin Ini Yang Awalnya Hanya Elitism Atau Para Profesional Yang Menetapkan Perencanaan Sedangkan Bahwanya Hanya Sebagai Pelaksana Tapi Kali ini Tidak Egalitari Egalitari Semua Dilibatkan Untuk Menetapkan Perencanaan Peralihan Yang Ketiga Atau Shifting Yang Ketiga Adalah Peralihan Dari Pesaing Menjadi Pesaing Dan Pelanggan Pada Masa Lalu Strategi Lebih Ditekankan Pada Persaingan Dan Meminimumkan Pentingnya Pelanggan Pelanggan Itu Menjadi Second Thing Sesuatu Yang Kedua Sesuatu Kali ini Dalam Strategi Thinking Menentukan Bahwa Harus Seimbang Antara Fokus Kita Terhadap Pesaing Dan Pelanggan Karena Dari Dua Bagian Tersebut Dengan Kita Fokus Pada Pesaing Dan Pelanggan Kita Bisa Mendapatkan Keunggulan Persaing Dari Dua Sumber Tersebut Kita Bisa Melihat Kebutuhan Pelanggan Seperti Apa Dan Juga Bisa Melihat Persaing Posisinya Pada Posisi Apa Dalam Memuaskan Konsumen Saat Ini Jadi Kita Melihatnya Dua Hal Ini Menjadi Penting Yang Awalnya Hanya Persaingan Persaing Ada Yang Menjadi Fokus Apa Yang Jangan Oleh Persaing Tetapi Melantarkan Pentingnya Pelanggan Peralihan Yang Kempat Terkait Dengan Peralihan Dari Perhitungan Kalkulasi Menjadi Kreatifika Pendekatan Formula Planning Atau Strategik Planning Sebelumnya Berfokus Pada Faktor Yang Dapat Diukur Dan Bersifat Kuantitatif Dalam Proses Tersebut Aspek Kualitatif Yang Penting Dalam Masalah Pemasaran Sering Terabek Seperti Halnya Dengan Pemasaran Ini Lebih Dipandang Sebagai Seni Daripada Ilmu Science Selain Itu Masalah Strategik Pemasaran Selalu Berubah Atau Jarang Sekali Statis Memang Marketing Is Art In Science Ada Seninya Yang Perlu Diaplikasikan Dalam Menghadapi Permasalahan Yang Dinamis Di Lapangan Oke Jadi Perbedaannya Formulasi Perencanaan Atau Training Bersifat Statis Sudah Tidak Memadai Dewasa Ini Sehingga Perlu Sesuatu Yang Lebih Fleksibel Kreatifitas Untuk Menghadapi Permasalahan Yang Sangat Dinamis Saat Ini Yang Banyak Kita Hadapi Perspektif Yang Tadi Awalnya Kuantitatif Berubah Menjadi Lebih Kualitatif Dimana Strategi Lebih Banyak Tergantung Pada Aspek Perasaan Sense Ini Seninya Daripada Analisis Oleh Karena Itu Dalam Penyuka Strategi Masaran Sangat Dibutuhkan Adanya Kreatifitas Kalkulasi Ini Lebih Kepada What the All Science Tetapi Tidak Lepas Dari Seni Kreatifitas Kita Juga Memanfaatkan Di Strategic Thinking Untuk Menghadapi Persaingan Lebih Persifat Kualitatif Kreatifitas Dituntut Untuk Memunculkan Ide-ide Baru Bagaimana Menghadapi Permasalahan Yang Sifatnya Tidak Statis Semakin Dinamis Perubahan Perilaku Konsumen Preferensi Dan Sebagainya Ya Intinya Itu Dan Mungkin Peralihan Yang terakhir Terkait Dengan Yang Bersifat Kaku Menjadi Flexible Strategi Planning Bersifat Sangat Kaku Dan Hal Ini Membuat Permasalahan Atau Banyak Kritik Sementara Itu Strategic Thinking Ini Lebih Bersifat Flexible Karena Menggabungkan Pandangan Dan Tindakan Menyeimbangkan Pengendalian Dan Pembelajaran Terutama Stabilitas Dan Perubahan Jadi Strategi Thinking Berupakan Strategi Yang Adaptive Flexible Dalam Menghadapi Perubahan Dan Kondisi Pasar Yang Dinamis Jadi Respon Yang Cepat Menggantikan Peramalan Jasa Tanjang Jadi Kalau dulu Peramalan Yang Yang Diagung Peramalan Yang Tepat Itu Merupakan Peramalan Yang Akan Menjadi Penilaian Yang Sangat Bagus Tapi Saat Ini Peramalan Itu Kalah Dengan Respon Yang Cepat Dalam Hal Ini Karena Lingkungan Yang Dinamis Lingkungan Yang Terba Penuh Ketidak Pastian Yang Selalu Berubah Perlu Respon Yang Cepat Untuk Menghadapi Permahalan Sehingga Selain King-king Menjadi Lebih Tepat Dalam Perkembangan Strategi Jadi Munculah Sebuah Strategi Oke Saya kira Itu Materi Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 吊